Intro Ya, sekali lagi saya akan menjawab pertanyaan dari mahasiswa Apa sih yang dimaksud dengan kritis? Intro Ya, sudah para tentu paradigma kritis ini Kata kritis sendiri menunjukkan bahwa kita mungkin berseberangan dengan pendapat common sense Pendapat yang sudah bersebar di masyarakat dan yang dianggap kebenaran adalah yang sudah ditentukan, yang disepakati oleh masyarakat itu Tetapi berpikir kritis mungkin akan menolak pendapat itu Karena mempunyai pendapat lain yang berbeda Dalam pengertian kritis paradigma ilmu pengetahuan Yang pertama kali siapa yang dikritisi atau apa yang dikritisi Yang dikritisi yang pertama kali muncul adalah kemapanan Ya, ini kekuasaan yang begitu sangat dominan Ya, kemudian berkembang menjadi hegemoni Dahulnya adalah monopoli Dan kemudian sebelumnya adalah Diktator Ya, sesuatu yang melakukan paksaan kepada orang lain untuk melakukan tindakan Sedang tindakannya sendiri adalah tindakan yang mengeksploitasi atau yang menindas Atau yang memiskinkan orang atau yang meminggirkan Jadi persoalan-persoalan kritis ini berhubungan erat dengan bagaimana kekuasaan itu Atau relasi kekuasaan dengan yang dikuasai itu Menimbulkan bencana bagi peradaban Dalam metodologi saya terakhir saya mengatakan Predator peradaban Ya, itu adalah Satu kelompok orang atau satu kelompok kekuasaan yang sengaja melakukan suatu eksploitasi Bahkan suatu paksaan kepada orang-orang lain untuk mengikutinya Dia sendiri duduk enak-enak, ukang-ukang Tetapi kekayaan muncul Kekayaan dapat direkut sebanyak-banyaknya Tanpa peduli masyarakat menerita, miskin, dan lain sebagainya Nah, dalam kajian budaya Yang dimaksud kritis itu Ya Mengkritisi Banyak hal Terutama ketidakadilan Kemudian juga ketidaksederajatan Eksploitasi Pencederaan Dan kemudian juga kesemenang-menangan Dari Kekuasaan yang dominan Atau mainstream Yang menindas Golongan yang Lebih rendah Lebih miskin Atau golongan yang lemah Oleh karena itu Karl Marx Mengklasifikan sebagai Struggle for Class Artinya di dalam masyarakat itu terdapat kelas-kelas Ada kelas Atas ada kelas Middle Tengah ada Lower Class Dan Kelas-kelas yang diatasnya ini Diasumsikan selalu menindas Kelompok yang Di bawahnya Dan Kemudian muncul lagi Kritis dalam pengertian Mainstream Ya sudah pernah tentu Mainstream Atau arus utama ini Merupakan satu Trend Atau Ya kebudayaan yang dikembangkan Sehingga Ya orang lain akan mengikutinya Tanpa harus Merasa tertidas Orang lain mengikutinya Tanpa Harus Melawan Atau melakukan resistensi Tetapi Banyak juga Yang tidak terima Dan Melakukan resistensi Terhadap Hal itu Jadi kesimpulannya adalah Studi kritis Merupakan studi Yang menjebatani Atau yang memotret Relasi antara Hegemon Dan kemudian Kaum yang Ditindas Atau mengkritisi Sesuatu yang Mainstream Yang dipuja-puja Yang sesungguhnya Adalah Suatu Kekuasaan Yang membuat Orang lain Tidak Kritis Tidak adaptif Dan tidak inovatif Itu Sama dengan Pembodohan Tereka masyarakat itu sendiri Oleh karena itu Dalam hal ini Saya Mengajurkan Dalam setiap studi Harus ditentukan dahulu Kritis dalam hal apa Jadi sesungguhnya Siapa Yang Kita anggap Kekuasaan Bisa Kekuasaan Kenegaraan Bisa Kuasa Dalam Pengertian yang Lebih rendah Tingkat Provinsi Atau juga Kekuasaan Dalam Pemerintah Desa Misalnya Tetapi juga Kita bisa Mendefinisikan Kekuasaan Yang dimiliki Oleh Ekonomi Misalnya Atau juga Oleh Mas Media Yang merupakan Pilar-pilar demokrasi Dan pilar-pilar Di dalam Negara modern ini Yang Notabene Di dalam Hal Mereka Melakukan Kegiatan Dan aktivitasnya Banyak Yang Mengandalkan Ya Hukum-hukum Alam Atau hukum Rimba Dan kurang Menghadirkan Pendekatan-pendekatan Yang lebih Manusiawi Inilah yang Harus Kita kritisi Bukan berarti Kita kemudian Menolak Tindakan itu Tetapi bagaimana Sebuah Tindakan Hubungan Antara Kekuasaan Dengan yang dikuasa Ini Menjadi semakin Ideal Ya Dalam pengertian Adalah Win-win solution Jadi Pusat-pusat Kekuasaan itu Ada di Global Ada juga Di tingkat nasional Tapi juga ada di tingkat lokal Dan dari berbagai aspek Kehidupan Bisa kehidupan politik Kehidupan ekonomi Kehidupan sosial Kehidupan budaya Termasuk di dalam Pendidikan Dan juga Dalam hubungan Sosial Kemasarakatan Oleh sebab itu Kita perlu Mengkritisi Banyak hal Terutama Di dalam Suatu relasi Yang Tidak seimbang Atau relasi Yang jomplang Relasi Yang kemudian Mengeksploitasi Manusia Atas manusia Yang lain Dan juga Suatu Kondisi Dimana Kekuasaan justru Meminggirkan Baik itu Minoritas Maupun terlalu Mengagung-agungkan Mayoritas Kemudian juga Dalam hal agama Kuasa agama Kemudian juga Kuasa kebudayaan Ada semacam Sebuah Hegemony Yang sangat luar biasa Di dalam Kehidupan Pedalangan Misalnya Hal ini juga Berkaitan Dengan Bagaimana Cara berpikir Setiap orang Di dalam Melihat Kehidupan Dan peradaban ini Jadi Kesimpulannya Bahwa Kita Kritis Terhadap Hal-hal Yang Mencelakakan Atau Hal-hal Yang Predator Predatori Di dalam Peradaban ini Yang harus kita Jaga Agar supaya Keberlangsungan Peradaban ini Secara adil Dan Teratur Tentram Dan damai Itulah yang Saya katakan Dan yang saya jelaskan Saya akan tetap Menjelaskan Apabila ada pertanyaan Pertanyaan Serupa Dan apa saja Yang akan Anda Tanyakan Kan usahakan Untuk menjawab Terima kasih Salam Bye Ciao